oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi driver error pada Windows 11 error-errornya itu di device manager teman-teman berketarangan PCI simple kontrol PCI simple communication controller nah itu errornya seperti itu cara pengatasnya itu kita dengan cara download driver versi terbaru ya teman-teman cari ini gampang dan pasti berhasil dan oke untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah driver pada Windows 11 yaitu error PCI simple communication controller ya errornya itu bertanda seru teman-teman dan cara mengatasinya yaitu kita download eh driver versi terbaru tentunya ya silahkan konekan internet dan buka browser disini silahkan ketik saja aplikasi 3d chip terbaru ketika sudah diketik silahkan enter ketika dienter teman-teman silahkan pilih situs 3d chip ya yang resmi yang ini diklik saja lalu silahkan klik disini untuk mengunduh versi yang terbaru kalau ada iklan seperti ini silahkan di close saja maka proses download aplikasinya seperti ini dan saya tidak akan melanjutkan kenapa mas karena saya sudah download duluan haha oke anggap saja kita sudah download aplikasinya dan kita jalankan aplikasinya ya caranya bagaimana mas caranya tinggal kita double klik saja seperti ini kalau ada yes no tinggal pilih yes nanti akan muncul seperti ini dan merek laptop kita sudah otomatis terbaca sekaligus tipenya ya Nah kita tampilkan dulu di face manager kita klik di bagian etc ya tapi sebelumnya kita tampilkan dengan device manajernya terlebih dahulu teman-teman ya sebenarnya banyak yang error juga cuma kita pembahasnya sesuai judul saja yaitu cara mengatasi PCI simple communication controller teman-teman perlu download Intel management engine yang interface ini kontennya tinggal klik di etc maka kita akan diarahkan ke link download langsung klik download aja kalau ada iklan tinggal di close iklannya maka proses downloadnya seperti ini ukurannya kecil ya 20 MB kalau sudah misalkan selesai tinggal kita klik oven file untuk menginstalnya brosernya kita close dulu dan cara installnya tinggal di double klik saja teman-teman kalau ada tulisan yes no silahkan pilih yes ya selanjutnya next kita checklist terus dan next lagi next lagi sampai tunggu finish maka keterangan PCI simple communication controller itu sudah hilang ya Nah ada pun untuk driver-driver yang lain yang masih error itu belum belum bisa kita bahas ya karena video ini berfokus sesuai judul saja sebetulnya bisa aja semuanya kita atasin namun berbeda judul teman-temannya apakah bisa pakai aplikasi ini mas semuanya bisa ya bisa pakai aplikasi ini terus untuk kemarin yang tanya aplikasi ini bisa untuk semua laptop semua komputer apa semua Windows apa bisa mas semuanya bisa teman-temannya meskipun teman-teman itu pakai laptop pakai komputer pakai mini desktop ataupun teman-teman pakai Windows 7-8 Windows 10 Windows 11 cara ini bisa diterapkan oke lah teman-teman infonya mungkin cukup sampai disini saja ya Terima kasih sudah hadir ya sudah menyimak cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh